Intro Halo, how are you today? Fine Kembali dengan saya Dharma Disini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Aftermath Yang dirilis pada tahun 2019 Film ini diangkat dari novel dengan judul yang sama tahun 2013 Melatari Perang Dunia II 1945 Saat konflik antara Inggris dan Jerman Tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja kita ke alur ceritanya Hayuuuh Film ini diawali dengan sebuah ledakan di suatu kota Dan kota tersebut adalah Hamburg, Jerman Setelah ledakan itu adegan berpindah kepada seorang perempuan yang akan turun dari kereta Bernama Rachel Disitu Rachel sudah ditunggu oleh suaminya yaitu Louis Yang merupakan komandan perang Inggris Jadi diceritakan Rachel jauh-jauh dari Inggris agar bisa berduaan dengan suaminya itu Ketika sedang di perjalanan Rachel dapat melihat kondisi Jerman yang sudah rata dengan puing-puing Akibat pemboman semalam Tak lama akhirnya mereka pun tiba di sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka Mereka pun disambut oleh pemilik rumah itu yang bernama Lubert Tapi dikarenakan Jerman sudah kalah telak Maka rumah Lubert pun diambil alih oleh Inggris Dan Lubert sekarang seorang pelayan di rumah itu Di sini Lubert akan memperlihatkan isi rumahnya yang begitu luas Kita bisa merasakan apa yang Lubert rasakan ketika rumahnya harus diberikan kepada orang Inggris Dan tidak lama lagi Lubert pun harus pergi dari sana Ketika malam harinya Rachel pun bermesraan dengan Louis di kamarnya itu Tapi belum sampai hanya mengobrol dan ngudut Rachel pun yang baru bangun mulai menelusuri rumah barunya itu Namun sayangnya Rachel sangat merasa risih Karena serumah dengan orang-orang Jerman Yang pada akhirnya mereka adalah musuh Inggris Tak lama akhirnya Louis pun pulang dari tugasnya Saat akan makan bersama Rachel pun sedikit adu mulut dengan Louis Karena kehidupan seperti itu bukanlah kehidupan yang Rachel dambakan Rachel hanya ingin hidup berdua dengan Louis Di sebuah rumah yang berukuran sedang saja Dan bukan bersama orang-orang Jerman Namun Louis yang merasa kasihan kepada orang-orang Jerman Akhirnya malah meminta izin ke Rachel agar Lubert bisa tinggal di rumah tersebut Dengan sangat keberatan Akhirnya Rachel pun memberi izin dengan syarat Lubert tinggal di loteng Pada keesokannya Rachel pergi keluar rumahnya Ingin bertemu temannya yang bernama Susan Di sini Rachel akhirnya bercerita kepada Susan Bahwa sumaminya telah berubah setelah perang terjadi Rachel merasa bahwa Louis ini sekarang gak sayang lagi sama Rachel Karena Rachel ini sudah mulai jarang digoyang Ajim! Ngomong asih bangsa Setelah cerita panjang lebar itu Akhirnya Rachel pun pulang Sesampainya di rumah Rachel dikejutkan karena anak Lubert yang bernama Freda Sedang bermain piano Padahal Rachel sudah meminta untuk social distancing Karena Rachel masih merasa waspada terhadap orang-orang Jerman Namun Lubert mengatakan Freda bermain piano karena dia rindu dengan ibunya Yang sudah meninggal akibat pemboman Inggris tempoh hari Rachel yang mendengar hal tersebut seketika merasa kasihan kepada Lubert Esok harinya Freda akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan orang-orang Jerman yang telantar itu Hal itu dia lakukan agar bisa merasakan kesedihan sesama kaumnya Akhirnya Freda bertemu dengan seorang pria yang merupakan pejuang Jerman Pada malam hari diperlihatkan Rachel dan Louis yang sedang makan malam bersama dengan teman-temannya Dan disini Rachel diberi sebuah informasi bahwa Lubert kemungkinan adalah seorang pejuang Jerman Yang sewaktu-waktu bisa menikam Rachel saat ia lengah Namun Louis terus meyakinkan bahwa Lubert adalah orang baik Dan tidak mungkin ia melakukan itu Akhirnya mereka berdua pun berdebat soal itu Setelah itu Rachel pun mengintrogasi Lubert Namun tanpa diduga hal tersebut membuat Lubert tersinggung Karena Rachel ini telah mengambil rumahnya dan sekarang malah merendahkannya Hal tersebut akhirnya membuat Rachel ketakutan Setelah tahu sifat benci Rachel akhirnya Lubert Dengan harapan agar Rachel mau mengusir Lubert dari rumah itu Namun anehnya Rachel malah terdiam Entah karena dia sudah lama tidak disentuh suaminya Nggak tahu saya hanya mas-mas tukang galon yang tahu Tingkat cerita Rachel berdandan secantik mungkin Untuk sebuah acara makan malam Dan pada akhirnya Louis pun luluh ketika melihat betapa cantik istrinya Sebelum makan malamnya Louis dan Rachel akhirnya mulai bermesraan Namun sayangnya ketika mereka mau melakukan skesia Louis mendapatkan sebuah panggilan Dan Louis harus bergegas berangkat ke sana Kabar tersebut membuat Rachel kesal karena lagi-lagi dia diabaikan oleh Louis Duh karunya Saat Louis akan pergi ke kota ternyata disana sedang ada demo Para warga Jerman pun melakukan protes terhadap ketidakadilan yang menimpah mereka Namun ternyata disana ada Lubert Dia pun terluka oleh petugas itu Sementara Louis yang baru datang langsung mendikerumuni oleh warga-warga Jerman yang kesal terhadap Inggris Setelah demo itu Lubert pun akhirnya pulang ke rumah Disana ternyata makan malam sedang berlangsung Dan ketika Lubert baru saja datang Dia pun dibuat kesal oleh orang-orang Inggris Karena mereka memainkan piano Lubert yang sangat kasar Hal itu akhirnya membuat Lubert emosi Karena piano itu barang satu-satunya peninggalan istrinya Pada akhirnya makan malam itu pun dibubarkan Setelah mereka pada pulang Si Rachel pun mencoba mengobati Lubert yang terluka akibat demo tadi Namun tanpa diduga Ternyata mereka punya rasa hati yang sama Dan setelah itu Mereka pun melakukan Di meja makan Sayangnya ketika mereka belum mengeluarkan cairan berharga Louis pun tiba-tiba saja datang Bahwa kita bisa simpulkan Mereka berdua pun ternyata mempunyai perasaan terlarang Pada pagi harinya Louis yang baru saja ditiba di kantor Tiba-tiba mendapatkan sebuah perintah Yang mengharuskannya terbang ke Rusia Dengan berat hati Akhirnya kabar itu menjampaikan ke Rachel Dan lagi-lagi Rachel harus ditinggalkan oleh suaminya itu Di sini Rachel sudah sangat memohon Agar Louis tidak pergi Namun hal itu tidaklah berhasil Keesokan harinya Louis pun berangkat Sesudah kepergian Louis itu Rachel merasa makin kesepian Di sini Rachel memainkan piano Yang pada akhirnya Freda dan Lubert seketika terdiam Karena begitu indahnya Rachel Saat memainkan piano Sampai-sampai Freda anaknya Lubert Mendatangi Rachel yang sedang bermain itu Dan mereka pun bermain piano bersama Lama setelah bermain piano Kita bisa simpulkan Alasan Rachel ini punya hubungan Yang tidak harmonis dengan Louis Dikarenakan anak Rachel yang telah meninggal Dan mereka pun dilanda kesedihan Dan kita bisa melihatnya Di antara mereka mempunyai hubungan yang sempurna Yaitu antara Rachel yang telah kehilangan anaknya Dan Freda yang telah kehilangan ibunya Jadi mereka ini seakan saling melengkapi Setelah curhat panjang lebar Akhirnya Rachel menangis Dan Lubert pun datang menghampirinya Esokan harinya hubungan diantara ketiganya pun terlihat semakin akrab Dan Rachel sudah tidak memiliki prasangka buruk terhadap mereka berdua Hal ini ditunjukkan ketika mereka menghabiskan waktu bersama dengan menonton Dan sesudah film selesai Rachel yang kesepian ini Ia mendatangi luber ke lantai atas Rachel yang pada akhirnya sudah sangat jarang digoyang oleh suaminya itu Dia pun berselingkuh di belakang Louis Dan mereka pun melakukan hal Setelah melakukan anjai-anjainya itu Akhirnya Rachel diajak Lubart untuk pergi ke sebuah tempat Di perjalanan kita dapat melihat keduanya mendapatkan rasa sayang yang lebih Ketika sudah sampai di tempat tujuan terlihat raut wajah yang bahagia keduanya tersebut Yang pada akhirnya Rachel bisa berduaan dengan rumah sederhana Bersama orang yang ia sayang Walaupun orangnya itu bukanlah Louis Tapi ini sesuai dengan Rachel mau Lubert pun mengajak Rachel untuk pergi dari sana Dan memulai hidup baru Tanpa berpikir panjang Ternyata Rachel langsung setuju atas ajakan Lubert ini Keesokan harinya ternyata Louis sudah pulang dari tugasnya di luar negeri Ia pun menyambut Russell yang sedang bermain piano Namun betapa terkejutnya karena ia mengira dia adalah Lubart bukanlah Louis Dan kita bisa simpulkan dari raut wajah Russell yang menjadi risih ketika mulai disentuh oleh Louis Malam harinya Louis memberikan kabar gembira kepada Russell Karena mereka berdua akhirnya sudah diizinkan pulang ke Inggris Dan memulai kehidupan yang baru Namun hal tersebut adalah kabar buruk bagi Russell Dikarenakan terlanjur sayang kepada Lubert Yang ternyata Russell yang sudah kepingin pisah dari Louis Dan memulai kehidupan baru bersama Lubert itu Ketika Russell sedang berdandan Lubert pun datang dan mendesak agar Russell memberitahu kepada Louis Tentang semua apa yang terjadi Russell pun turun dari tangga dan berangkat ke sebuah restoran Ricis Setibanya di sana kita dapat melihat Russell yang begitu tidak nyaman berada dekat dengan Louis Ketika mereka sedang berdansa Louis yang telah tahu kabar itu dari teman-temannya Langsung memberitahu Russell tentang apa yang sedang terjadi Setelah kabar tersebut Raut muka Louis pun terlihat sangat sedih Karena Russell istri yang paling dia cintai Telah berselingkuh dengan pelayan rumahnya itu Singkat cerita Akhirnya mereka pun pulang Dan Louis meminta maaf kepada Rachel Karena selama ini tidak bisa menjaga anaknya Yang pada akhirnya telah tewas Dan kabar tentang perselingkuhannya itu Louis pun semakin terpukul Pada keesokan harinya Akhirnya Russell dan Lubert berpamitan kepada Louis Di sini Louis meminta Russell agar tidak pergi darinya Namun apa mau dikata Nasir sudah menjadi ketoprak Kini hati Russell sudah menjadi milik Lubert Dan akhirnya mereka pun berangkat Dan pada akhirnya mereka pun tiba di stasiun Tanah Abang Namun anehnya raut keraguan di wajah Russell Yang seakan dia sangat bersalah Dan saat Russell akan naik Akhirnya dia sadar Bahwa keputusannya untuk meninggalkan Louis Adalah kesalahan besar Pada akhirnya ia tidak jadi ikut bersama Lubert Louis yang sudah bersiap-siap Untuk pergi dari situ Dia terkejut ketika Russell kembali Dan jelas ini adalah kesempatan kedua Untuk Louis memperbaiki hubungannya Dan Russell pun kembali Kedalam pelukan Louis Film pun selesai Ketika saya nonton film ini Pertama kali ya Dibuat emosi si Russell Udah punya suami yang baik Sabar seperti itu Kenapa harus lingkuh juga Komandan tentara lagi Kalau posisi saya di cerita itu Mungkin beda cerita Kayak di berita-berita Ayo di Babet ke Istri kok segitu Ngapain dulu ah Sekian dari saya Buah apalah buah semangka Itulah nama buah-buah Salam Daki Resel Salam Vitah Vitamin Kirik Vitah Er barrier